Perkenalkan nama saya Angelika Harun, saya siswa dari SMA Negeri 1 Manang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Saya harap teman-teman sehat selalu Teman-teman tau gak, di Provinsi Kuruntalo ini terdapat berbagai macam jagar budaya Salah satunya terletak di Kecamatan Poguat Nama jagar budayanya adalah Kampung 4 Teman-teman pasti penasaran ya, bagaimana jagar budaya Kampung 4 itu Nah, jika teman-teman penasaran, ikuti perjalanan saya Nah teman-teman, sekarang saya berada di Kecamatan Poguat Jagar budaya Kampung 4 itu terdiri dari 4 desa Siduan Sipayo Soginti Bunoyo Keempat desa ini dulunya adalah sebuah kerajaan-kerajaan kecil Yang kemudian bersatu menjadi sebuah kerajaan besar Yang dinamakan Kerajaan Kampung 4 Pada abad ke-15, hiduplah wanita cantik yang bernama Ratu Atangwa Anak dari Raja Molo'u Salah satu kerajaan kecil yang terdapat di Tanah Tomini Raja Molo'u beserta putrinya Ratu Atangwa memeluk agama Islam Pada tahun 1515, Raja Amai bertemu dengan Ratu Atangwa Raja Amai langsung terpesona dengan Ratu Atangwa Dan ingin mempersunting Ratu Atangwa menjadi istrinya Ratu Atangwa pun bersedia dengan syarat Raja Amai wajib masuk Islam dan seluruh Suku Gorontalo harus masuk Islam Dan kemudian mereka melangsungkan pernikahan Dan mereka melangsungkan pernikahan yang dihadiri oleh Suku Gorontalo Dan 4 kerajaan-kerajaan kecil Siduan Sipayo Soginti Bunoyo Setelah Raja Amai dan Ratu Atangwa menikah 4 kerajaan itu ingin pulang kampung ke daerah asalnya Teluk Tomini Dan di perjalanan mereka dihadang oleh beberapa bajak laut Akhirnya mereka menepi di sebuah pantai yang dinamakan Pantai Bunggulau Atau sekarang biasa disebut dengan Bunggulan Baiklah teman-teman, itulah adalah cerita singkat Jagar Budaya Kampung 4 yang ada di Kejamatan Paguan Nah teman-teman tau gak Ada beberapa peninggalan jagar budaya yang ada di Kampung 4 ini Bersama Hanyalo atau Lembur Kecil Bunggul atau Gawang Tempaga Dan alat senjata kuno seperti tombak dan pedang Nah teman-teman pasti penasaran gak Bagaimana bentuk jagar budaya yang ada di Kampung 4 ini Jika teman-teman penasaran Sebelumnya kita minta izin dulu kepada pemangku adat Yang ada di sini, tidak usah berlama-lama lagi Marilah kita pergi ke rumah pemangku adat Untuk meminta izin Teman-teman, tadi kita sudah pergi ke tempat pemangku adat Tapi sayangnya Memangku adat tidak lagi ada di tempat Oke teman-teman, sekarang kita menuju ke tempat penyimpanan jagar budaya Kampung 4 Nah teman-teman, ini adalah tempat penyimpanan jagar budaya Kampung 4 Waktu saya akan memperhatikan kepada teman-teman Bagaimana bentuk jagar budaya Kampung 4 itu Teman-teman, kita sebagai generasi menelial Kita harus bisa menjaga dan melestarikan jagar budaya yang ada di tempat kita Oke teman-teman, cukup sekian vlog jagar budaya Kampung 4 dari saya Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh